Jangan nikah sama pria yang kasar dan pemarah. Ini yang single-single perlu belajar. Kita nikah itu gak cuma sama kulit luarnya. Jangan nikah dengan pria yang pemarah dan kasar. Suami-suami laki-laki juga dengar. Jangan jadi orang yang pemarah dan kasar. Kenapa? Amsal 22 ayat 24. Jangan berteman dengan orang yang lekas gusar. Jangan bergaul dengan seorang pemarah. Bayangkan dalam memilih teman saja. Firman Tuhan berkata jangan pilih yang lekas gusar. Dan jangan pilih yang pemarah. Jangan bergaul, jangan berteman. Apalagi nikah. Bahaya. Saya mau garis bawahi begini. Bisa marah dan pemarah itu dua hal yang berbeda. Yang mengerti katakan amin. Terima kasih. Terima kasih.